Halo guys, balik lagi sama gue di Manus Motovlog, hari ini gue lagi riding dan gue mau cabut Sekarang gue lagi desain sih Banyak banget motor-motor keren Softail Gue demen banget, apa yang nger gitu lagi kan Kayaknya motornya Harald dah, tapi gue gak ketemu, tadi gue abis dari Burthor Sekarang mau cabut Hari ini gue lagi pake Softail Heritage Springer Disitu ada motor bokap gue Cuman gue gak tau bokap gue dimana Tercabut ayo lah Ayo silahkan mbak Jadi sekarang gue lagi mau jalan balik Dari tadi pagi Udah keluar cuman lagi gak nge-vlog Apa kabar kalian? Gue berharap kalian semua sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Amin Jadi ceritanya sebenernya gue pengen DGR Di segabla-blah-blah gentleman's right Ya itulah pokoknya DGR Cuman Ya maka lo masih enak kuliahan gitu kan Jadi besok itu hari Senin gue itu tes Jadi ya gagal DGR deh Dari gue gak belajar kan Jadi ya mendingan gue belajar dulu Ya walaupun sebenernya gak belajar juga sih Hari ini Gue kepengen ngomongin sesuatu yang Mungkin sedikit berat Ya Agak dalem sih kalau menurut gue ya Jadi kalau kita tahu Kemarin Keluarga kita Saudara-saudara kita yang tinggal di Daerah Garut Jawa Barat Itu Sedang mengalami musibah yang cukup Memprihatinkan kalau menurut gue Jadi Mungkin bagi kalian yang belum tahu Kemarin ada banjir bandang di Garut Gue lupa Kira-kira Pastinya Kapan Tapi yang jelas Katanya ada Korban jiwa yang meninggal Dan beberapa orang Pastinya gue gak tahu Mungkin cukup banyak Yang dinyatakan hilang Jadi Gue Pribadi Turut berbela songkawa Atas bencana tersebut Ya tapi bagaimanapun Kita gak bisa ngelawan alam Kita gak bisa ngelawan Tuhan Mungkin itu teguran dari Tuhan Ya Gue sih berharap Keluarga yang ditinggalkan Mendapat ketabahan Dan Semua dosa-dosa yang Korban jiwa Bisa Terhapuskan Dan Di lapangan jalannya menuju ke surga Gitu kan Terus kalau di video sebelum ini Gue bilang tentang Destinasi touring di Indonesia Garut juga merupakan salah satu Touring destination Yang menurut gue tuh Waktu gue kesana berkesan sih Karena Gue pernah Riding ke Garut Dan Kehujanan sepanjang jalan itu pernah Terus Di Garut itu menurut gue Banyak banget kebudayaan yang bisa dieksplore Kayak contoh misalkan Kalau dari kulinernya Dodol Garut Terus Pertama kalinya gue Nyobain di Garut Itu Batagor Kuah Mirip-mirip sama Kayak bawan malang gitu dah Baso malang Itu unik juga Terus Kalau kita tahu Garut itu merupakan salah satu Penghasil Kulit Terbaik Kalau menurut gue ya Kayak misalkan Sepatu kulit Jaket kulit Gas pair Tes kulit Banyak juga yang dari Garut Karena kan disana juga Dombanya Bagus-bagus Ada adu domba kan disana Bukan adu domba Antara Menginin orang Tapi beneran adu domba Jadi kayak Tarung ayam Sabung ayam Nah ini domba gitu kan Terus yang unik juga Garut itu Banyak sekali Kalau kalian Temu ya Kalau gue sering Kalau potong rambut Itu kebanyakan Yang motongin rambutnya Apa sih namanya Pokoknya Pokoknya yang motong rambutnya Nah itu Banyak yang berasal Dari Garut juga Jadi katanya disana Kayak ada Satu kampung tuh Yang isinya Tukang cukur rambut semua Katanya ya Gue gak tau juga sih Makanya Kalau menurut gue Garut itu Salah satu destinasi Turing Destinasi wisata Yang Patut Diperhitungkan gitu kan Ditambah lagi Di Garut Banyak ini kan Apa namanya Pemandian air panas Yang menurut gue Kalau kita lagi jalan nih Mau naik motor Ataupun naik mobil Kesana gitu kan Enak banget gak sih Kalau kita udah capek nih Terus langsung bisa Berendam air panas Disana gitu kan Wah itu The best sih Kalau menurut gue Itu bener-bener kayak Lu udah capek Ada yang otomatis Mejitin lu Lu berendam di air anget Wah parah Air panas itu Kayak enak banget sih Kayaknya Jadi Dengan segala Keindahan Dan keanekaragaman Yang ada di Garut Kalau menurut gue Sangat-sangat Disayangkan Kemarin Gue denger Di berita Pertamanya gue bingung Pray for Garut Pray for Garut Kenapa ya Kenapa Ada gempa bumi Ada apa ya Ternyata banjir bandang Gitu kan Ya Menurut gue kayak Mungkin itu Sebuah teguran Dari Tuhan Supaya kita Lebih Peduli Dengan sesama Mungkin kan Jadi Gue menghimbau Sama kalian Sama teman-teman Semua Yuk kita bantu Saudara-saudara kita Yang ada di Garut Gak usah berupa materi Menurut gue Hal yang paling simpel Cara kita ngebantu Saudara-saudara kita Yang ada di Garut Adalah dengan kita berdoa Mendoakan mereka Supaya Bagi yang Korban jiwa Semoga dilapangkan Jalan yang menuju ke surga Dihapuskan segala dosa-dosanya Terus kita berdoa Buat yang Dinyatakan masih hilang Supaya cepat ketemu Dan gak kenapa-napa Dan kita berdoa Semoga juga Garut bisa pulih kembali Seperti semula Tapi kalau kalian bisa memberikan Sesuatu yang lebih Misalkan Misalkan kalian Apa namanya Bisa memberikan Pakaian-pakaian bekas Untuk para pengungsi Terus Sembah kos Donasi uang Ya Itu bagus Cuman kan Balik lagi Gak setiap orang Memiliki kelebihan Seperti itu Makanya gue Mengajak kalian Untuk dari hal yang paling kecil Hal simpel aja Yang gak perlu biaya Marilah kita doakan Bersama-sama Karena Bagaimanapun juga Itu tetap Saudara-saudara kita Walaupun Gak ada hubungan saudara Cuman Ya itu Saudara kita Saudara sebangsa Setanah air Gitu kan Dan gue Jujur Gue Kadang-kadang Suka Kesel Sama orang-orang Yang Kayak misalkan Kemarin gue liat Di instagram Ada Foto korban Banjir bandang Di garo tersebut Anak kecil Dia udah Gue gak tau Itu gak sadarkan diri Atau meninggal Dia sudah Berlumuran Lumpur Gitu Terus Di foto Di unggah Ke media sosial Kalau menurut gue Kayak Gak perlu lah Kayak gitu Di unggah ke media sosial Kayak Cukup kita Ya doakan lah Jangan Gak perlu di Umbar-umbar Gue ngeliatnya Kadang-kadang Kayak Gimana ya Dia udah gak berdaya Terus kita publish Kayak Gak epis Kalau menurut gue Kayak Kita juga harus Menghargai dia lah Walaupun Mungkin kita gak kenal Walaupun mungkin Kita gak tau Itu siapa Cuma tetep Kita harus menghargai Orang tersebut Kasian Kalau menurut gue Itu pendapat gue Pribadi ya Kalau menurut kalian Berbeda dengan pendapat gue Ya it's okay Gue gak Gak bermasalahkan itu Cuma kalau gue pribadi Gue kurang suka Kalau orang Setelah orang seperti itu Udah sakit Atau Kasarnya Meninggal Terus di foto Di share Terus jadi viral Maksudnya buat apa Biar lah Dia tenang Di alam sana Gitu kan Jangan Jangan dibuat Apa Biar heboh Heboh gitu Gak etis Kalau menurut gue Ya Pokoknya Seperti tadi Gue himbaw Ke kalian Gak cuman Garet Kalau ada Saudara-saudara kita Yang lain Yang Tertimpa musibah Ya baiknya kita doakan lah Gue bukan orang yang paling suci Yang gak pernah buat dosa Ya gue juga sering buat dosa Tapi Gue punya rasa peduli Dan gue punya rasa Gimana yang ngomongnya Bukan kasian Tapi lebih ke Sedih lah ya Sedih lah ya Gue peduli dan sedih Sama saudara-saudara kita Yang ada disana Jadi gue menghimbau Kepada kalian Ayolah kita bantu Saudara-saudara kita Minimal dengan Ayolah kita doakan mereka Dimulai dari hal kecil Seperti itu Dimulai dengan Kita doakan mereka Gue percaya Pasti Tuhan itu Bakalan ngebales Tuhan akan membantu mereka Baik secara Materi Tiba-tiba ada orang yang Orang kaya Yang dermawan Terus Nyumbang Apa namanya Misalkan ada Sekolah-sekolah disana Yang rusak Atau apa Tempat ibadah Ada orang dermawan Yang mau ngasih uangnya Suruh benerin Sekolahnya semua Gitu kan Dari siapa yang tau Tapi dari hal kecil Cukup kita doakan Mereka Gue percaya Hal kecil akan memulai Hal yang besar Karena Kalau menurut gue Apapun Hal yang besar Itu dimulai dari hal yang kecil Kepedulian kita Kepada sesama Percaya gak percaya Itu bisa aja nanti Suatu saat membuat negara kita Menjadi lebih maju Gitu kan Maaf kalau misalkan Di video kali ini Gue terkesan seperti Bapak-bapak yang lagi Ngejarin anak kecil Tapi itu pure Itu dari hati gue Yang paling dalam Karena gue peduli Dengan mereka Gue berharap Dengan video ini Kita semua bisa saling Peduli satu sama lain Dengan keluarga-keluarga kita Saudara-saudara kita Di seluruh Indonesia Dan gue berharap Dan gue berharap Toh juga Suatu saat Presiden Misalkan Dan Petani Semuanya akan Kembali ke Pencipta yang sama Jadi menurut gue Semua itu sama Ngelor Ngelornya dulu Nggak jelas lagi Kan gue Ya pokoknya Segini dulu Video gue Gue berharap Video ini bisa Memberikan kesan yang baik Untuk kita Kedepannya Supaya kita bisa Saling membantu Saudara-saudara kita Jangan lupa Kalian untuk Bahagia dengan naik motor Terus juga Jangan lupa untuk Safe ride Tetep Pokoknya tetep safety Terus Ya kali aja Kalian baik sama gue Kalian mau doain Supaya Besok gue UTS lancar gitu kan Gue sangat berterima kasih Kalau misalnya Kalian mendoakan gue Kalau nggak juga Nggak apa-apa sih Dan Pokoknya Terakhir dari gue Just enjoy the ride And let's do it Free your mind Manalus Motovlog Signing out Dadah Dadah Dadah